Intro Jadi incaran Barcelona, Wicinaldum akui menyesal karena pilih PSG Jorginho Wicinaldum diharapkan untuk bergabung dengan Barcelona pada transform musim panas 2021 silam Ia menjadi salah satu pemain yang ditargetkan pelatih Barcelona Ronald Koeman untuk bergabung bersamanya di Camp Nou Namun kecekatan PSG justru membuatnya menegak Liverpool untuk bergabung dengan Liga Perancis pada transform musim panas ini Kini Wicinaldum secara terbuka mengakui menyesal dengan keputusannya untuk memilih PSG saat diincar juga oleh Barcelona Dalam konferensi Paris Timnas Belanda di kualifikasi Piala Dunia 2022, Wicinaldum merinci bagaimana dia benar-benar ingin mengambil langkah untuk meninggalkan Liverpool Namun dia tidak pernah membayangkan akan kesulitan mendapatkan menit bermain di PSG Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya benar-benar bahagia karena situasinya bukan yang saya inginkan Tetapi inilah sepak bola, kata Wicinaldum sebagaimana dikutup dari Superbowl.id dari Marca Dari 9 pertandingan Liga Perancis yang telah dimainkan musim ini, Wicinaldum hanya memainkan 2 pertandingan penuh Selainnya, ia hanya bisa menyaksikan setiap pertandingan dari bangku cadangan Pemain berusia 30 tahun tersebut belum berbicara dengan pelatih PSG, Mauricio Pochettino, tentang masa depannya Namun sudah jelas bahwa gelayanan Timnas Belanda itu tidak puas dengan hanya duduk di bangku cadangan PSG Satu-satunya hal yang bisa ia banggakan di PSG adalah melihat bagaimana klub berkembang berkat kedatangan Lionel Messi Wicinaldum mengakui bersyukur bisa setim dengan Messi dan melihat kehebatannya dari jarak dekat Melihat kehebatan dalam jarak yang begitu dekat adalah sesuatu yang sulit untuk digambarkan, katanya saat ditanya soal Messi Dia adalah salah satu pesawat bola terbaik yang pernah ada Melihatnya berlatih setiap hari adalah suatu kehormatan yang nyata Dan melihat betapa baiknya dia membuatnya semakin baik Dia telah memberi klub dorongan nyata, saya senang memiliki dia sebagai rekan setim pungkasnya Saatnya Barcelona mencari juru selamat lewat Gavi dan Nico Gonzalez Barcelona sedang mengalami musim yang horor musim ini Bagaimana tidak tim Aswan Ronald Koeman tersebut berada di peringkat ke-9 klasmen sementara La Liga 2021-2022 Keadaan keuangan yang sedang sulit ditambah hegangnya para pilar Serta anjurnya performa para pemain andalan membuat Barcelona Kini harus memutar otak untuk segera bangkit dari keterpurukan Dengan keadaan seperti itu, satu-satunya cara yang bisa dipakai Barcelona adalah kembali memanfaatkan Lamastia Sebagai juru selamat seperti kebiasaan mereka di beberapa tahun yang sebelumnya Sebenarnya Blaugrana telah mengorbitkan beberapa pemain mudanya Seperti Pedri, Ansulfati, Oscar Migueza, hingga Renal Araujo Namun ada deretan pemain muda lain yang potensinya tak kalah mentereng Bahkan lebih dari nama-nama yang sudah disebutkan Nico Gonzalez selalu masuk sebagai pemain pengganti dalam 3 dari 6 pertanian pertama Barcelona di La Liga Nico menjadi starter untuk pertama kalinya bersama Blaugrana pada musim ini saat melawan Levante Pemain berusia 19 tahun tersebut kembali dipercaya untuk kembali menjadi pemain 11 pertama Saat Barcelona bertandang ke stadion milik Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Nico terlihat mampu beradaptasi dan juga memainkan peran yang penting bersama Sergio Butskues Yang jauh lebih berpengalaman di lini tengah Dia tak canggung untuk bekerja sama bersama Butskues Justru kehadiran kapten kedua Blaugrana tersebut membuat peran Nico di lini tengah lebih cair Jika mampu tampil konsisten dan tak mengalami cedera yang serius Nico bisa saja dipercaya pelatih Barcelona untuk selalu tampil reguler di tiap minggunya Ia memiliki potensi yang besar Secara karakter permainan, Nico Gonzalez adalah tipe gelan yang bertahan modern Ia cekap dalam hal membagi bola Pelatih Barcelona B, Garcia Pimenta Sering memainkannya sebagai jangkar selama dalam asuannya Walaupun pada praktik di lapangan, Nico terkadang berperan sebagai pemain nomor 8 Kemampuannya dalam mencari dan menempati ruang Serta distribusi bolanya yang begitu menonjol membuat ia kerap disamakan dengan Sergio Butskues Besarkan Seniko untuk bergebang di Barcelona pada musim ini apalagi Ditambah hengkangnya Miralem Pianik dan Ilaik Moriba ke Besiktas dan Erbilepsi Itu membuat persaingan di lini tengah Blaugrana semakin sedikit Praktis, Nico Gonzalez menjadi opsi utama untuk meng-cover Butskues dan Frankie De Jong di area sentral Bahkan menduetkannya dengan dua pemain senior tersebut Gavi Gavi, pemain bernama panjang Pablo Martin Paez Gavira Ini sebenarnya sudah menarik perhatian saat ia berhasil menembus squad utama Barcelona Pemain berusia 17 tahun tersebut telah bermain sebanyak 7 pertandingan untuk Barcelona Dengan total 408 menit dengan sumbangan 1 asis Terakhir, Gavi berada di starting line A Barcelona di kalahkan Atletico Madrid pada lanjutan Liga Spanyol Gavi bermain di posisi geladang dan di gadang-gadang sebagai titisan Andres Iniesta Kreativitas dan kemampuan dribblenya yang mempunyai membuat Gavi di gadang-gadang menjadi penerus maestro Barcelona itu Di awal-awal karirnya, Gavi bermain sebagai penyerang sayap dan penyerang tengah Namun berkat visi bermainnya yang di atas rata-rata membuat ia digeser sebagai seorang geladang Perpindahan posisi tersebut menjadi berkah sendiri Untuk Gavi, ia dipanggil ke squad utama Barcelona dan akan melakukan debutnya untuk tim Naspanyol di usia 17 tahun Gavi datang sebagai bukti bahwa latnasia belum habis Kepercayaan R.I.K. memanggilnya ke dalam squad tim Naspanyol menjadi bukti ia adalah bakat yang menjanjikan Total ia telah mengemas dua cups bersama tim Naspanyol R.I.K. tak segan memasang Gavi untuk tampil di laga semifinal dan final di turnamen sebesar UEFA National League Gavi pun mampu menjawab kepercayaan R.I.K. dengan ciamik Ia tak malu-malu bermain bersama para pemain senior di La Furia Roja Gavi menjadi pemain paling potensial untuk Barcelona dan Eropa mesin ini Di usia yang masih baru menginjak 17 tahun, ia mampu menunjukkan kualitas dan mentalitas bermain yang luar biasa Mempis Depay mengaum di timnas Belanda, mengeong di Barcelona Belanda membatahi sangta Mugi Blartan 6-0 dalam melanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Group G Selasa 12 Oktober 2021 Penyerang klub Barcelona, Mempis Depay tampil buas dengan sumbang si dua gol dan dua asis Belanda menang lewat gol-gol dari Virgil van Dijk, Mempis Depay dua, Denzel Dumfries, Arnaud Denjuma, dan Daniel Malet Selain dua gol, salah satunya lewat eksekusi penalti, Depay juga merancang asis untuk gol pembuka oleh van Dijk dan gol penutup oleh Malet Depay pun juga sementara memimpin daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan torehan 9 golnya Bersama Barcelona, Depay hanya mencetak satu gol dalam enam penampilan terakhirnya di semua ajang Performa Depay di timnas yang cukup bertolak belakang dengan performanya di level kebelakangan ini menarik perhatian orang-orang Di Twitter, tak sedikit yang menyuarakan opini tentang sama penyerang Barcelona Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!